Ini membuktikan bahwa edukasi COVID-19 itu cuma galak di Jawa, Pak. Faktanya warga-warga di luar Jawa nggak takut. Kalau itu terjadi di Jawa, saya yakin di Pulau Jawa, warga-warga masih mikir dua kali, empat kali untuk ngumpul Jokowi. Jadi harusnya dimaknai seperti itu. Saya yakin polemik ini nggak akan bertahan sampai tujuh hari. Karena selalu ini kelihatan banget. Kita lihat, hari ini ada yang melaporkan Pak Jokowi. Melaporkan Pak Jokowi. Sekarang saya tanya, itu udah tahu laporannya bakal ditolak. Pasti ketolak orang lemah banget. Kalau yang dilaporkan, kenapa? Karena kan posisi Pak Jokowi tidak mengundang. Posisi kayak Rafi Ahmad. Rafi Ahmad tidak diundang juga. Makanya yang saya bilang di sini adalah, orang-orang itu udah tahu apa yang salah itu adalah tim protokoler. Tapi diarahkan ke Bapak Presiden, ya karena situasi politik. Jadi politis adalah sifatnya ya. Oh jelas politis, kelihatan banget. Orang jelas banget kok. Sekarang gini, hampir semua nakas bilang, Pak yang kecewa nakas itu cukup satu. Kenapa harus bagi-bagi souvenir? Ya kan? Tapi saya bilang posisinya. Saya pun, kalau di lapangan, selalu saya bawa hadiah banyak. Jaga-jaga kalau ada yang minta foto, masa saya nggak kasih hadiah. Dan itu posisi serba salah. Sudah digeruduk di banyak orang. Kita mau nggak kasih barang salah, mau bubarin salah, yaudah dikasih aja. Ternyata menjadi improvisasi yang dipermasalahkan. Nah, kes masalahnya itu doang. Nah, masalah kerumunan ini mereka tahu, ini masalah protokoler, masalah Pak Spapres. Nah, kalau misalkan gimana? Tapi kalau misalnya gini, Dr. Tirta, angle-nya tadi kalau Pak Dhani kan menjelaskan, apa namanya, souvenir itu justru untuk memecah masa sehingga mobil bisa jalan lagi. Iya. Tetapi ada juga yang menganggap begini, Pak Dr. Tirta, ada yang menganggap bahwa kalau ada souvenir, berarti sengaja udah disiapin. Oh, itu kan gorengan politik. Oh, gorengan politik. Itu yang leupan statement itu pertama kali politisi PKS. PKS, saya sebut orang di media jelas, sampai gorengan di media kayak gini. Pak Jokowi membagi souvenir masker menciptakan kerumunan. Kemarin ketika debat berkali-kali, saya cuma tanya di Twitter, kerumunan terjadi sebelum ada souvenir. Apa sudah souvenir? Ya sebelum. Nah, yaudah. Tapi bukan karena souvenir-nya ya berarti ya? Itu lame karena bendungannya. Sekarang gini loh, Pak. Kita itu di pelosok, NTT itu hitungannya pelosok, Pak. Kita tahu lah, warga itu dominasinya di Pulau Jawa. Di WIB lah, waktu Indonesia bagian Barat. Ada orang-orang di NTT yang kemarin habis iklan Ferrari itu. Itu viral loh, iklan Ferrari ke di sana. Di Sumba tuh. Terus habis itu ada bendungan, yang mereka tuh butuh. Warga tentu ketemu dong sama Presiden. Terus kalau, berarti Pak Presiden publik figur dong. Wah, pengen rame, pengen rame. Berarti kalau orang tiba-tiba datang ke sana, salah Presiden ya? Ya enggak, Pak. Salah protokol sama salah yang undang. Logikanya di mana-mana kayak gitu. Aidil Star Terus 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 Terima kasih.